Adegan canggung seperti itu membuat Su Yun merasa sangat tidak nyaman, dia segera ingin mengaktifkan Ki yang dalam, membiarkan tubuhnya berdiri, tetapi orang di bawahnya berteriak dengan cemas, jangan aktifkan Ki yang dalam. Gerakan Su Yun membeku, dia masih mempertahankan postur menekan tubuhnya, dan bertanya dengan kaget, kenapa? Kamu, ketika kamu baru saja jatuh, apakah kamu kehilangan semua perasaan di kakimu? Napasnya cepat saat dia berbicara dengan suara lembut. Bagaimana Anda tahu? Itu karena getah pohon dunia sudah mulai memperbaiki kakimu, tapi aku tidak menyangka kakimu akan rusak parah. Wanita itu menggigit bibirnya yang lembut yang bisa membuat orang menjadi gila, dan berkata dengan suara gemetar, efek utama dari getah pohon dunia tidak hanya untuk meningkatkan kultivasi, tetapi juga untuk menghidupkan kembali orang mati, biasanya, ketika ada luka serius, itu akan melakukan generasi dan pemulihan, selain yang telah melukai jiwa, itu akan membawa keluar dari pemulihan saja. Saya tidak pernah berpikir bahwa kaki Anda benar-benar akan melukai jiwa, getah pohon dunia masih berlanjut, saat ini sedang memperbaiki jiwa kaki Anda. Itulah sebabnya kaki Anda untuk sementara kehilangan mati rasa, tetapi selama periode ini, Anda tubuh tidak dapat menggunakan ki yang dalam, dan terlebih lagi, Anda tidak dapat menyentuhi orang lain, jika tidak penyembuhan kaki Anda akan gagal, dan kaki Anda akan lumpuh, dan jiwa Anda akan lumpuh, dan Anda tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Apa? Mendengar itu, Su Yun langsung berkeringat dingin, dia menggigil, dan hawa dingin naik ke punggungnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa masalah ini akan menjadi sangat serius? Tidak heran dia tidak menggunakan ki yang dalam untuk menahannya. Begitu dia menggunakan ki yang dalam, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi sekali lagi, mengapa dia tidak menggunakan tangannya untuk menopangnya? Apakah menyenangkan menjadi bantalan daging? Su Yun berpikir dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Sebelumnya, aku tidak tahu kakimu akan seperti ini. Lagi pula, ketika aku memeriksa lukamu, kakimu tidak terluka parah. Mungkin, ketika kamu menerobos, apakah kamu menyimpan energi jus dalam jumlah besar di kakimu? Wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cemberut sambil bernapas dengan cepat. Mendengar itu, Su Yun tertawa canggung, aku memang melakukannya dengan sengaja, karena aku memolah teknik pedang angin ilahi, dan itu telah mencapai kesuksesan besar, tapi aku ingin menerobos kecepatanku saat ini, dan mencapai yang lebih tinggi dan lebih kuat. Kecepatan, jadi saya punya rencana ini, dan saya berharap untuk mencapainya melalui jus ajaib ini. Aku mengerti, tidak heran. Wanita itu dengan lembut menutup matanya yang berair, membuka mulutnya sedikit, dan memuntahkan seteguk aroma hangat. Dia berkata, Semuanya alami, semuanya alami, tidak ada yang bisa dipaksakan, begitulah adanya, Anda tidak boleh melakukannya dengan sengaja, jika tidak akan menjadi bumerang, air suci pohon dunia akan memperbaikinya sesuai dengan kerusakannya. Tubuhmu, yang perlu kamu lakukan adalah bekerja sama, bukan memerintah. Baiklah, Su Yun mengangguk, aku serakah. Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, pipinya sangat merah hingga sepertinya darah akan menetes. Tingkat pernapasannya juga semakin cepat. Wajahnya yang putih dan lembut dipenuhi dengan keringat yang harum. Matanya tertutup rapat, dan bulu matanya yang ramping dan sedikit melengkum juga bergoyang dengan lembut. Melihat itu, Su Yun sedikit terkejut, apakah kamu merasa sangat tidak nyaman? Dia merasa bahwa tubuh hangat orang di bawahnya sedikit gemetar. Hem, dia mencoba mengeluarkan suara. Bagaimana ini mungkin? Kultivasi Anda tidak boleh rendah, saya tidak menggunakan sedikitpun kekuatan yang mendalam. Apa yang menekan Anda hanyalah beban tubuh saya, Anda harus dapat menahannya. Su Yun berkata dengan heran. Namun, wanita itu tidak berbicara. Namun, tubuhnya bergetar lebih keras. Apa yang salah dengan wanita ini? Kepala Su Yun dipenuhi kabut, dia sangat bingung, tetapi pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang menekan bola kapas lembut. Perasaan halus semacam itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kapan kamu bisa bangun? Tunggu, tunggu sampai kakimu kembali terasa, lalu. Lalu kamu bisa bangun. Lalu kapan itu akan terjadi? Aku tidak tahu. Kalau begitu dorong aku dulu, dan bangun sendiri dulu. Aku, aku tidak bisa melakukannya. Wanita itu berkata dengan suara bergetar. Mengapa? Su Yun bertanya dengan heran. Aku, aku tidak bisa menggunakan sedikitpun kekuatan saat ini. Apa? Su Yun menatapnya dengan mata lebar. Namun, wanita itu tetap memiringkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Pipinya merah cerah, membuatnya terlihat sangat imut. Apa-apaan ini? Wanita itu tidak menjelaskan, dan Su Yun juga tidak mengerti. Keduanya mempertahankan postur ini tanpa alasan, dan mempertahankannya untuk waktu yang lama. Su Yun tidak berani mengaktifkan kekuatannya yang dalam, kakinya telah kehilangan semua perasaan, dan dia berbaring di tanah seperti orang cacat. Namun, dia masih tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada jenis kelamin yang lebih adil, dan dengan kedua tangan menopang dirinya sendiri, dia membalikkan badan. Namun, saat dia membalik dari tubuh wanita itu, wanita itu mengeluarkan serangkaian suara ekstasi yang mengerang. Kemudian, dia menarik nafas cepat dan berat beberapa kali. Akhirnya, nafasnya perlahan menjadi tenang, dan keringat di wajahnya bertambah. Ini. Mungkinkah? Su Yun menatap kosong ke wajah cantik dan murni wanita itu, mengungkapkan ekspresi yang menawan dan mempesona. Jantungnya tiba-tiba mulai berdetak kencang, dan panas yang tak bisa dijelaskan naik dari perut bagian bawahnya. Apa perasaan melihat wanita ini untuk pertama kalinya? Sungguh perasaan yang menakjubkan saat melihat teratai putih untuk pertama kalinya. Hanya pada saat dia melihat teratai putih ini, dia benar-benar mengerti apa artinya tidak ternoda oleh lumpur, dibersihkan dari riak dan tidak menjadi setan. Namun, ketika teratai putih berubah menjadi teratai berwarna-warni, dia benar-benar mengerti apa yang disebut keindahan, apa yang disebut tak terlupakan, dan apa yang disebut membuat orang benar-benar gila. Su Yun telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu murni dan menawan. Ini hanyalah kombinasi dari peri dan iblis wanita. Kamu, ada apa denganmu? Apa yang salah denganmu? Su Yun merasa bahwa napasnya juga menjadi tergesa-gesa, matanya mengungkapkan sedikit kegilaan saat dia mengalihkan pandangannya ke tubuh wanita yang anggun dan indah itu. Namun, saat Su Yun mengajukan pertanyaan ini, wanita itu benar-benar membalikkan tubuhnya dan menekan tubuh Su Yun. Su Yun tercengang, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, bibir merah muda yang sedingin es, lembut, dan manis tercetak di mulutnya. Apa? Mata Su Yun membelalak. Apakah semua orang di Wan Hua Rilem begitu terbuka? Mulut kecilnya berciuman secara acak, dan sepasang tangan yang dingin dan lembut merabah-rabah dada Su Yun yang lebar dan tebal. Dia tampak bingung, dan matanya yang berair dipenuhi dengan kebingungan. Selain kebingungan, sepertinya, ada juga rasa takut dan sakit yang kuat. Melihat tatapan aneh di matanya, hati Su Yun terasa seperti ditusuk jarum. Mungkin dia bahkan tidak punya waktu untuk menikmati kenyamanan yang diberikan oleh bibir yang memabukkan ini. Nona, Nona. Su Yun mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, yang akan kehilangan kendali, dan meneriakan beberapa patah kata dengan suara kering dan serak. Namun, pada saat ini, wanita itu sepertinya sudah benar-benar gila. Dia tidak membalas kata-katanya sama sekali. Hanya ada dengusan seperti kucing yang keluar dari hidungnya, dan mulut kecilnya juga berciuman secara acak. Aroma itu mengelilingi Su Yun. Perasaan lembut dan halus itu bahkan lebih sulit untuk ditinggalkan. Dia sepertinya telah kehilangan dirinya sendiri. Namun, jejak naluri bawaan itu tampaknya memiliki ketahanan yang kuat terhadap semua ini. Merasakan perlawanan yang sangat tidak jelas ini, Su Yun tiba-tiba terbangun, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin sekali lagi. Dia pasti terpengaruh oleh sesuatu hingga menjadi seperti ini. Jika dia memanfaatkannya, apakah dia masih dianggap manusia? Pihak lain telah menyelamatkan nyawanya. Memikirkannya, Su Yun tiba-tiba mencubit daging lengannya. Meskipun tidak sakit, dia masih berpikiran jernih. Dia mendorong wanita di depannya menjauh dan menekannya ke tanah, tidak membiarkannya bergerak. Namun, lengan wanita yang seperti terate itu masih mencengkram Su Yun dengan erat. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia menatapnya. Jelas bahwa dia terangsang. Wajahnya sangat merah, dan napasnya sangat cepat. Seolah-olah dia akan mati kapan saja. Bangun-bangun. Saat ini, Su Yun tidak lagi memiliki perasaan protektif terhadap kaum hawa. Dia langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajah yang sangat lembut dan halus itu dua kali. Meski dia tidak menggunakan banyak kekuatan, sudah ada bekas telapak tangan yang dangkal di wajahnya, menyebabkan hati seseorang sakit. Namun, kedua tamparan ini sebenarnya sangat efektif. Pernapasan wanita itu berangsur-angsur meredah, dan matanya yang buram perlahan menjadi jernih. Melihat itu, Su Yun akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya itu seperti yang dia pikirkan. Wanita ini tidak tertunduk oleh penampilannya yang tampan, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Namun, apa sebenarnya faktornya? Wanita itu perlahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan napasnya perlahan berhenti. Dia tidak bangun, tetapi berbaring di tanah bersama Su Yun. Sepasang matanya yang berair melihat ke tempat yang dipenuhi dengan daun dan bunga hijau, dan ekspresinya agak kesepian. Su Yun diam-diam berbaring di sana untuk waktu yang lama, dan ketika dia menyadari bahwa kakinya bisa merasakan sesuatu, dia segera duduk. Setelah dia bangun, dia tidak terburu-buru untuk merawat kakinya. Sebaliknya, dia menatap wanita itu dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Wanita itu bangun dengan susah payah. Dia menggigit bibirnya dengan erat dan menurunkan matanya yang berair. Penampilannya sangat menyedihkan. Melihat ini, Su Yun mengerti bahwa dia sudah kembali normal. Saya baik-baik saja. Dia berbicara dengan sangat lembut, sangat lembut sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya. Melihat ekspresinya yang tertunduk, Su Yun mengerutkan kening, ragu sejenak, lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kamu menjadi seperti itu? Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatapnya, menatap wajah Su Yun untuk waktu yang lama, lalu berkata, jika saya tidak memberi tahu Anda, saya khawatir Anda akan salah paham, saya bukan wanita yang tidak tahu malu seperti itu, ada alasan mengapa aku seperti itu. Lalu apa alasannya? Su Yun buru-buru bertanya. Wanita itu menghembuskan nafas, dan dengan lembut mengangkat tangannya yang cantik dan halus. Dia membuka mulutnya, seolah-olah dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia menunjuk ke dadanya yang penuh dan gagah. Su Yun terkejut, dan mengikuti arah tangannya untuk melihat payudaranya. Apa itu? Itulah alasannya. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Merasakan tatapan membara pihak lain, tidak peduli seberapa sopan wanita itu, dia masih merasa sedikit malu. Apa alasannya? Su Yun menyadari bahwa dia semakin bingung. 567 Melihat wajah bingung Su Yun, wajah merah wanita itu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah kamu benar-benar ingin aku menjadi begitu jelas? Baiklah, aku akan terus terang. Dia berdiri, memandang Su Yun dan berkata dengan lembut, fisik saya agak istimewa, ini adalah tubuh alami, berbeda dari orang biasa. Setiap 3.000 tahun, tubuh saya akan mengalami perubahan, dan setiap kali berubah, itu akan terjadi. Menyebabkan kultivasi saya melonjak, sampai ke puncak, tetapi saya juga memiliki kelemahan, yaitu ada dua tempat yang sangat sensitif di tubuh saya, dan dada ini, sekali disentuh, akan mengganggu aliran Ki di tubuh saya, menyebabkan segala macam ketidaknyamanan. Su Yun Ketika kamu baru saja jatuh, aku tidak berani menggunakan Ki yang dalam untuk menyentuhmu, jadi aku ingin mengulurkan tangan untuk mendukungmu. Namun, kekuatanku relatif kecil, jadi aku tidak sengaja membiarkanmu menyentuhku. Wanita itu berbicara dengan sangat tenang, dan wajahnya juga sangat tenang. Namun, Su Yun tidak tahu apakah dia bertahan dengan paksa atau apakah dia benar-benar tidak pemalu. Karena kamu berkata begitu, maka ini seharusnya menjadi rahasiamu. Beraninya kamu memberitahuku secara langsung. Kamu telah membantu alam wanhuaku, dan aku tahu bahwa kamu adalah manusia, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Apa yang kamu lihat mungkin tidak benar. Su Yun tertawa getir, lalu bertanya, tapi sekali lagi, kultifasimu seharusnya lebih tinggi dariku, kan? Aku sama sekali tidak bisa merasakan Ki yang dalam di tubuhmu, kekuatanmu pasti tak terduga, karena itu masalahnya, mengapa aku bahkan tidak bisa mendukungmu. Saya harus sangat ringan. Ketika wanita itu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya lagi, saya sudah mengatakan, fisik saya sangat istimewa, saya tidak perlu berkultifasi sama sekali. Kultifasi saya langsung menyerap segala sesuatu di alam wanhua dan perlahan tumbuh, sampai mekar dan berbuah. Meskipun kultifasi saya sangat kuat, tetapi mengesampingkan kultifasi saya, saya khawatir kekuatan saya sendiri tidak berbeda dengan orang biasa. Tidak ada bedanya dengan orang biasa. Su Yun memandangi wanita mungil di depannya, lalu memandangi tubuhnya yang tebal dan kokoh, dan segera mengerti. Jadi begitu, dia tersenyum canggung dan berkata, maafkan aku karena baru saja menyinggung perasaanmu, tolong maafkan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Terlebih lagi, kamu tidak memanfaatkanku, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu bukan salah satu dari orang-orang yang tidak tahu malu dan rendah itu. Bagaimana aku bisa repot-repot denganmu? Wanita itu berkata, itu bagus. Su Yun menghela nafas lega. Satu hal lagi. Wanita itu memiringkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, mengenai semua yang baru saja terjadi, semua yang kamu dengar, tolong rahasiakan. Jangan beritahu siapapun, oke. Jangan khawatir, aku pasti akan merahasiakan ini. Selain itu, ku rasa tidak ada yang peduli tentang ini. Su Yun menepuk dadanya dan tertawa. Wanita itu mengangguk ringan, berbalik, dan berjalan menuju pintu. Karena kamu sudah sembuh, ikutlah denganku. Aku sudah mengatur jamuan untuk menghiburmu. Mengatur perjamuan. Su Yun terkejut, melihat wanita itu keluar dari pintu, dia segera mengikuti. Omong-omong, wanita ini masih belum mengatakan siapa dia. Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan saat dia berjalan keluar bersama wanita itu. Di luar rumah ada jalan kayu lebar yang menjulur ke bawah, jalan kayu itu seperti dahan pohon raksasa, dan di kejauhan ada banyak bangunan raksasa, ada bangunan, bahkan ada rumah, semuanya terbuat dari kayu. Bagaimanapun, bangunan ini digantung oleh tanaman merambat atau diseret oleh cabang yang lebih kuat, tidak ada satupun yang berada di tanah. Di mana ini? Su Yun melihat sekeliling dan bertanya dengan heran. Ini adalah puncak rilem tree. Wanita itu berkata. Pohon alam, apakah itu besar, dibandingkan dengan pohon besar di luar gerbang alam wanhua, seberapa besarkah itu? Dibandingkan dengan rilem tree, pohon itu hanyalah bulan terang dan kunang-kunang, bumi dan pasir. Pohon alam adalah pusat alam wanhua, dan merupakan sumber kehidupan bagi alam wanhua. Sebagian besar orang di alam wanhua tinggal di atas pohon alam. Wanita itu berkata dengan sederhana. Meskipun dia tidak memperkenalkannya secara detail, dari beberapa kata ini, Su Yun sudah mengerti betapa mengerikannya rilem tree itu. Su Yun sangat menyadari seberapa besar pohon itu, tetapi dibandingkan dengan rilem tree, itu seperti sebutir pasir dan kunang-kunang, jadi seberapa besar pohon itu? Pohon alam, pohon alam, pohon alam, tidak akan buruk. Wanita itu memimpin Su Yun ke depan, menyusuri jalan kayu, dan tiba di sebuah daun hijau raksasa. Saat itu, ada 20 wanita muda cantik berbaju hijau berdiri di atas daun hijau. Para wanita itu ramping dan anggun, semuanya menundukkan kepala, dan ketika mereka berdua berjalan mendekat, mereka berseru serempak, salam, rilem lord. Suara yang jernih dan cerah enak dipandang, tetapi ketika orang-orang ini memanggil nama wanita itu, Su Yun benar-benar terkejut. Tuan alam, dia menatap kosong pada wanita di depannya, dan bertanya dengan kaget, kamu adalah rilem lord dari wanhua rilem ini. Wanita itu mengangguk ringan, bukankah kamu bertanya padaku sebelumnya? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah pemilik tempat ini. Aku mengacu pada alam wanhua. Saya pikir anda berbicara tentang ruangan itu. Itu penting, karena itu adalah tempat kultivasi saya. Apa? Su Yun terkejut, rumah yang begitu sederhana, apakah sebenarnya tempat budidaya penguasa alam? Sepertinya tidak ada formasi magis, kan? Meskipun wanita ini tidak perlu berkultivasi dengan sengaja untuk meningkatkan kultivasinya, itu terlalu sederhana dan kasar. Rilem lord tampaknya telah melihat melalui pikiran Su Yun, dan berkata, Jangan lihat aku dengan mata orang biasa, meskipun aku penguasa alam, ini hanya sebuah identitas. Kesampingkan identitas ini, saya tidak berbeda dengan orang-orang di alam wanhua. Entah itu tempat tinggal atau tempat budidaya, tidak perlu sengaja dihias bukan? Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Setelah itu, di bawah iringan 20 pelayan cantik, mereka berdua langsung menuju istana rilem di tengah pohon rilem. Istana rilem berbeda dari bangunan lain, sebagian besar bangunan di sini memiliki tanda-tanda buatan manusia, tetapi istana rilem berbeda, itu hanyalah labu alami yang besar, mulut labu adalah pintu masuk, dan di dalam labu adalah alam semesta, tangga panjang terbentang dari mulut labu ke dalam, jumlahnya lebih dari seribu, dan di pinggang labu, ada daun beraneka warna yang sangat besar, di atas daun itu ada manusia yang menggeliat kepala, semua orang sudah duduk, dua meja kayu panjang terbentang dari kepala daun ke ujung daun. Meja kayu diisi dengan buah-buahan dan sayuran, anggur dan makanan lesat, tetapi tidak ada daging sama sekali. Ketika Su Yun dan Rilem Lord melangkah menuruni tangga, orang-orang di kedua sisi meja kayu semua berdiri dan berteriak serempak, Salam, Lord Rilem Lord. Teriakan berlanjut, dengan ratusan orang berteriak bersamaan, suaranya sangat keras. Mendengar itu, Su Yun diam-diam terkejut, dia diam-diam menaksir orang-orang di sini, dan menyadari bahwa sebagian besar dari mereka sulit mencium, kekuatan mereka tak terduga. Sepertinya ini harus menjadi inti dari alam Wan Hua. Su Yun, kamu harus menangkap kesempatan ini dengan baik, dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sini. Di masa depan, kamu akan bisa pergi kemanapun kamu mau. Saat itu, sebuah suara ringan terdengar di samping telinga Su Yun, itu adalah Ling King Yu. Su Yun sedikit terkejut, King Yu. Itu kamu, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ketika Anda diturunkan oleh Rilem Lord untuk dirawat, saya kembali ke sarung pedang untuk memulihkan diri. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Su Yun menghela nafas lega dan tertawa. Kamu masih mengkhawatirkanku? Kamu sudah terluka sedemikian rupa. Kali ini kamu beruntung bertemu dengan Rilem Lord dari Wan Hua Rilem. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika mereka bisa melindungi hidupmu, itu akan sulit bagi mereka untuk melindungi kultifasi Anda. Lain kali, jangan terlalu impulsif. Kata Ling King Yu dengan tajam. Jangan khawatir, tidak akan ada lain kali. Kali ini, itu semua karena aku sedang terburu-buru menemui orang tuaku. Su Yun tertawa canggung. Tapi sekali lagi, kultifasi penggarap iblis itu mungkin sekitar tahap keempat hingga kelima dari Master Roh Langit. Jika tidak dengan tujuh raksasa tulang iblis, bagaimana mereka bisa bertarung dengan begitu keras? Su Yun berpikir. Su Yun, kenapa kamu tidak mengundang Miss Artifak Spiritmu untuk menikmati jamuan? Saat itu, suara lembut datang dari samping. Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Rilem Lord menatapnya dengan mata berair. Tanpa menunggu Su Yun berbicara, suara Ling King Yu melayang keluar dari sarung pedang. Terima kasih Rilem Lord atas niat baik Anda, King Yu menghargainya. King Yu masih memiliki beberapa pemahaman yang belum saya pahami, jadi saya tidak bisa menemani Rilem Lord, mohon maafkan saya. Dengan mengatakan itu, aura Ling King Yu menghilang dari sarung pedang. Melihat itu, Su Yun tertawa getir. Rilem Lord tidak marah, dia mengangguk ke pelayan di sampingnya, lalu berjalan menuju tempat duduknya. Su Yun dibawa ke baris pertama di sisi kanan perjamuan oleh pelayan. Semua orang duduk. Tidak ada yang berani memindahkan sumpit mereka terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka semua memandangi wanita anggun yang duduk di atas. Su Yun mengangkat tudungnya dan melihat ke arah Rilem Lord, lalu pandangannya tertuju pada buah-buahan dan sayur-sayuran di atas meja kayu di depannya. Dia menyadari bahwa makanan ini tidak sederhana, dan semuanya memiliki spiritualitas yang tak terlukiskan yang mengambang di permukaan. Alam Wan Hua adalah tempat orang-orang luar biasa, dan diawasi oleh alam iblis sejati. Itu sangat kaya akan sumber daya, dan takut hal-hal yang digunakan untuk menghibur mereka juga luar biasa. Su Yun berpikir. Pada saat ini, teriakan yang jelas datang dari tempat duduk. Tuangkan anggurnya. Semua orang segera mengambil kendi anggur di depan mereka dan mengisi cangkir kayu mereka. Tidak ada pelayan berpakaian, jadi semua orang melakukannya sendiri. Melihat itu, Su Yun segera mengisinya. Setelah itu, Rilem Lord yang menawan mengangkat cangkir anggur di tangannya dan berteriak, Cawan ini, Untuk ibuku, Aku berharap kehidupan alam Wan Hua tidak akan pernah padam. Untuk ibuku, Aku berharap kehidupan alam Wan Hua tidak akan pernah padam. Semua orang bersorak dan minum anggur. Su Yun segera menuangkan cairan hijau tua ke mulutnya, dan ketika anggur masuk ke perutnya, dia tidak bisa tidak mengingat sisa rasanya. Dibandingkan dengan jus welteri terakhir kali, ini bahkan lebih tidak enak untuk diminum daripada air di selokan. Namun, ketika jus masuk ke perutnya, itu membuat tubuhnya terasa segar dan semangatnya menjadi berlipat ganda. Itu juga cukup efektif. Rilem Lord memanggil dengan santai, dan semua orang mulai makan dan minum sendiri. Adegan segera menjadi hidup, dan tidak ada lagi etiket yang rumit. Tidak ada yang dengan sengaja menghormati Rilem Lord, juga tidak ada yang sengaja menjilatnya. Semua orang bahagia dan harmonis, dan suasananya pas. Melihat pemandangan ini, Su Yun mau tidak mau tergerak. Meskipun dia baru saja bertemu wanita ini, dia mungkin seorang Rilem Lord yang baik. Su Yun, ayo minum secangkir bersama. Anggur ini bersulang untukmu atas nama semua makhluk hidup di alam Wan Hua. Saat itu, Rilem Lord berjalan mendekat, dengan lembut mengangkat cangkir kayunya dan berkata dengan lembut. 568. Melihat itu, Su Yun dengan cemas berdiri dan mengangkat cangkirnya untuk mengembalikan roti panggangnya. Setelah mereka berdua selesai minum, mereka meletakkan cangkir mereka dan Su Yun berbicara dengan tidak sabar. Tuan alam, mengapa Anda mengadakan perjamuan ini hari ini? Mengapa? Itu hanya untukmu, kata Master Rilem. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Su Yun tertawa getir, saya menghargai niat baik dari Rilem Master dan berbagai master, tapi saya mungkin harus segera meninggalkan tempat ini. Aku tahu. Master Rilem menganggupkan kepalanya dan berkata, saya mendengar dari Mugui dan Muying bahwa Anda datang ke sini untuk menemukan orang tua Anda. Bukan. Itu benar. Ayah dan ibuku saat ini berada di Gunung Linglong, Rilem Master. Sebagai Rilem Master dari Wanhua Rilem, Gunung Linglong juga harus berada di bawah yurisdiksimu. Gunung Linglong tidak kecil. Aku khawatir itu akan terjadi. Sulit untuk menemukan ayah dan ibu saya untuk sementara waktu. Jika Rilem Master merasa nyaman, dapatkah Anda membantu saya? Setelah saya bersatu kembali dengan orang tua saya, saya pasti akan membayar Rilem Master. Suyun segera berkata. Faktanya, alasan mengapa dia mengikuti wanita ini ke sini alih-alih segera pergi setelah sembuh dari luka-lukanya, juga karena dia berharap wanita ini dapat membantunya. Orang tuamu ada di Gunung Linglong. Tanya Rilem Master. Betul. Beberapa bulan yang lalu, saya menerima kabar bahwa mereka masih berada di Gunung Linglong. Saya rasa mereka tidak akan pergi kemana-mana dalam waktu sesingkat itu. Suyun berkata, meskipun dia mengatakan itu, dia masih sedikit khawatir, dia harus mencari waktu untuk menggunakan Heavenly Sacking Treasure Bell. Lagi, energi internalnya telah pulih, dan itu dapat mendukung penggunaan selanjutnya. Mendengar itu, Rilem Master terkejut dan terdiam. Dia mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, Suyun, aku akan mengirim seseorang untuk menemanimu ke Gunung Linglong, tetapi apakah kamu dapat menemukan orang tuamu atau tidak, aku khawatir kamu hanya dapat mengandalkan dirimu sendiri. Mendengar itu, Suyun terkejut, mengapa Rilem Master mengatakan itu. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Gunung Linglong berbeda dari alam Wanhua lainnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat paling rumit dan misterius di alam Wanhua, dan kami adalah pusat yang paling istimewa. Karena ada total 50 sekte yang bercokol di Gunung Linglong, itu adalah surga bagi para pembudidaya di alam Wanhua, dan juga tempat berkumpulnya para pembudidaya dari alam lain. Ikan dan naga bercampur menjadi satu, dan tidak berada di bawah kendali saya, jadi saya tidak dapat membantu Anda, dan Anda harus menemukan orang tua Anda sendiri. Jadi seperti itu. Suyun sedikit kecewa, dia berpikir bahwa dengan kekuatan Rilem Lord, menemukan orang tuanya akan sangat mudah. Tapi Anda tidak perlu terlalu kecewa, meskipun Gunung Linglong tidak berada di bawah yurisdiksi saya, orang-orang di sana masih harus mengikuti aturan yang saya tetapkan, jika ada yang bertindak terlalu jauh, saya masih berhak menghukum mereka, selain itu. Dari itu, semua sekte di Gunung Linglong harus membayar upeti kepadaku setiap tahun, aku akan memberimu daun dewa, dengan daun dewa ini, tidak peduli pemimpin sekte-sekte mana, mereka harus bertemu denganmu. Dengan itu, Rilem Master mengangkat tangannya yang seputih salju dan melambaikannya ke arah langit. Sinar cahaya warna-warni terbang keluar dari telapak tangannya, melewati mulut labu dan terbang keluar dari pintu keluar. Setelah beberapa saat, sinar cahaya kemasan jatuh seperti tetesan hujan, dan orang-orang yang minum di bawah semuanya mengangkat kepala untuk melihat pemandangan ajaib itu. Setelah beberapa saat, cahaya menghilang, dan sehelai daun emas dengan lembut melayang ke bawah, perlahan memasuki tangan yang lembut. Rilem Master mengulurkan daun dewa di depan Suyun. Suyun memandangi daun dewa, dan merasakan aura misterius yang terpancar dari daun itu, hatinya dipenuhi dengan emosi, dia mengambilnya dan meletakkannya dengan benar. Terima kasih, Tuan Alam. Suyun menangkupkan tinjunya dan berkata, Ini hanya masalah kecil, jangan banyak bicara, ayo minum. Rilem Master tersenyum lembut, dia memberi hormat pada Suyun, lalu berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Selama perjamuan, ada orang yang datang untuk mengobrol dengan Suyun. Semua keberadaan ini memiliki kultivasi yang tinggi dan kekuatan yang menakutkan, tetapi ketika menghadapi Suyun, mereka tidak berani mengungkapkan sedikitpun kesombongan, dan semuanya memanggilnya sebagai Tuan, menyebabkan Suyun diliputi oleh bantuan. Setelah tiga putaran anggur, perjamuan itu berangsur-angsur bubar, dan Suyun berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Rilem Master tidak mengatakan apa-apa, dan segera mengatur agar empat penjaga mengikutinya, tetapi mereka semua ditolak oleh Suyun. Dengan daun dewa, kali ini, Gunung Linglong pasti tidak akan terhalang, meskipun penjaga ini kuat, kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengannya, dan membawa mereka malah akan menjadi beban. Setelah Suyun keluar dari Rilem Tree, dia segera mengeluarkan pedang terbangnya dan bergegas menuju ke arah Gunung Linglong. Menginjak pedang terbang, dia berubah menjadi pelangi dan terbang langsung ke langit. Rilem Master dan sekelompok ahli tertinggi berdiri di cabang-cabang di luar Rilem Tree, melihat ke arah yang ditinggalkan Suyun, tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara. Beberapa ahli tertinggi parubaya berpakaian hijau berbisik satu sama lain. Salah satu dari mereka berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Guru Alam, saya mendengar bahwa Anda memberikan semua air suci kepada orang ini. Mengapa demikian? Menurut akal sehat, setetes air suci sudah cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah habis, ketika kita berurusan dengan orang-orang dari alam iblis sejati di masa depan, apa yang harus kita gunakan untuk menyelamatkan orang-orang dari alam wanhua kita? Apakah menurutmu aku hancur? Rilem Master tidak memandangnya, matanya yang berair masih melihat kekejauhan, bibir merah mudanya sedikit terbuka. Bawahan ini tidak berani, aku hanya merasa itu tidak sepadan. Tidak ada yang berharga, orang ini baru saja menyelesaikan krisis besar di alam wanhua, jika bukan karena dia, apa gunanya semua air suci ini? Selain itu, kita mungkin harus bergantung padanya di masa depan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua bingung. Orang itu ragu sejenak sebelum bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Drilem Tri telah memberi saya instruksi, sangat samar, itu hanya menunjukkan bahwa orang ini akan berpartisipasi dalam krisis di masa depan, tetapi saya tidak tahu peran apa yang akan dia mainkan dalam krisis ini, saya harap dia akan membantu kita. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah dermawan alam wanhua kita, orang-orang di alam wanhua harus tahu bagaimana harus berterima kasih, mengerti. Setelah Rilm Lert berbicara, dia berbalik dan berjalan dengan anggun menuju lahan kultifasinya sendiri, meninggalkan sekelompok karakter utama yang kebingungan. Di langit yang luas, istana mega berada di awan. Itu seperti gua abadi, suci dan mulia. Dari waktu ke waktu, akan ada sosok yang mendekati istana, masuk atau keluar. Sekelompok orang berjalan keluar dari istana. Ketika orang-orang yang masuk dan keluar istana melihat mereka, mereka semua membungkuk dengan hormat. Keponakan, kamu telah berada di istana kaisar untuk sementara waktu, tetapi selama periode waktu ini, aku selalu membiarkanmu berkultifasi dalam pengasingan dan lupa mengajakmu melihat pemandangan istana kaisar. Hari ini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membawamu berkeliling. Wang Tianyang memimpin sekelompok master sekte istana kaisar dan berkata kepada Lin Shishan yang berada di sampingnya. Istana kaisar megah dan tak terbatas. Aku khawatir mataku akan kabur. Lin Shishan tertawa. Wang Tianyang tertawa, lalu berkata, keponakan, apakah anda yakin ingin meninggalkan dunia bela diri tertinggi dan kembali ke benua bela diri langit? Ya. Lin Shishan menganggupkan kepalanya, saya telah belajar banyak di istana kaisar dan telah memperluas wawasan saya, tetapi pada akhirnya, ini bukan tempat saya, sekte pedang abadi tidak bisa tanpa tuan selama sehari, saya masih punya untuk kembali ke benua langit bela diri dan mengelola sekte. Mereka selalu mengatakan bahwa orang pergi ke tempat yang lebih tinggi dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kondisi kultivasi dunia bela diri tertinggi, metode kultivasi keterampilan yang mendalam, bahan pil, dan sebagainya, yang salah satunya tidak lebih tinggi dari benua bela diri langit. Apa yang bisa anda kembangkan di bidang tingkat rendah itu? Mengapa anda tidak membawa sekte anda ke istana surgawi saja? Bakat anda sangat bagus, dan di masa depan, anda pasti akan menjadi teladan yang hebat. Jika anda terus tinggal di alam yang lebih rendah itu, maka hidup anda akan hancur. Wang Tianyang berkata dengan sungguh-sungguh dan ramah. Mendengar itu, Lin Shishan membuka mulutnya, tetapi tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, penatua klan besar Tang Tian terbatuk sedikit. Lin Shishan sedikit menoleh. Tang Tian menangkupkan tinjunya dan berkata, pemimpin sekte tidak melupakan tanah airnya, semangatnya mengagumkan, tetapi apa yang dikatakan Master Istana Wang pasti untuk kebaikan Sekte Pedang Abadi. Sebenarnya, pemimpin sekte, skala dan perkembangan saat ini Sekte Pedang Abadi kita di benua langit bela diri sudah sangat sulit untuk ditingkatkan. Kali ini, pemimpin sekte pergi ke Istana Kaisar untuk belajar dan memperoleh banyak, tetapi bahkan jika kita kembali, kita hanya akan melampaui Sekte Langit yang mendalam dan menjadi sekte nomor satu di benua bela diri langit. Tapi bagaimana setelah itu? Ketika Sekte Pedang Abadi mencapai puncaknya, akan sangat sulit untuk menerobos lagi, karena semua kondisi di benua langit bela diri membatasi perkembangan Sekte Pedang Abadi. Jadi, jika pemimpin sekte ingin Sekte Pedang Abadi terus berlanjut untuk tumbuh lebih kuat dan terus berlipat ganda, memasuki dunia bela diri tertinggi adalah pilihan terbaik, dan dengan bantuan ahli tertinggi seperti Master Istana Wang, sangat mudah bagi Sekte Pedang Abadi kita untuk memasuki dunia bela diri tertinggi. Jadi, Tang Tian, saya harap pemimpin sekte akan mempertimbangkan kembali. Mendengar itu, Lin Shishan mengerutkan kening. membicarakannya dengan orang-orang ini, dan mengungkapkan pikirannya, tidak peduli dengan perasaan orang-orang di Sekte tersebut. Dia diam-diam melihat pemimpin sekte dan para elit dari Sekte Pedang Abadi, tetapi terkejut menemukan bahwa hampir semua mata mereka dipenuhi dengan keinginan dan antisipasi. Dari kelihatannya, setelah datang ke ultimate Martial World, semua orang jatuh cinta padanya. Lin Shishan segera mengerti. Itu benar, Rohki di sini berlimpah, dan hal-hal yang seharusnya sangat berharga di benua langit bela diri tidak berharga di sini. Berkultivasi di sini berkali-kali lebih cepat daripada berkultivasi di benua langit bela diri, bagaimana mungkin mereka ingin pergi. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Paman Wang, biarkan aku memikirkannya. Lin Shishan menghela nafas, dan akhirnya berkata, Jika Anda bersedia, saya dapat membantu Anda menggambar tanah. Wang Tian yang terkekeh. Mari kita diskusikan lagi, mari kita diskusikan lagi. Lin Shishan tidak lagi mau membicarakan masalah itu, dan terus menikmati pemandangan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera bertanya pada Tang Tian yang ada di sampingnya, apakah ada berita tentang klan Elder Long. Setelah penghancuran lembah bunuh diri, tetua klan Long menghilang. Aku telah mengirim seratus murid untuk mencari keberadaannya, dan seseorang mengaku telah melihat tetua klan Long di rumah lelang ikan hitam. Kalau begitu, apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk bertanya? Aku sudah bertanya, tapi tetua klan Long sudah tidak ada lagi di sini. Mereka tidak tahu ke mana perginya tetua klan. Bagaimana dengan Bai Yan San? Dimanakah lokasi Bai Yan San? Aku juga tidak tahu di mana dia. Lin Shishan mengerutkan kening. Itu hanya dua murid. Meskipun Sekte Pedang Abadimu tidak bisa dibandingkan dengan Istana Kaisar, kamu masih memiliki banyak orang. Mengapa kamu harus mengkhawatirkan mereka berdua? Wang Tian yang menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Lin Shishan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kekhawatiran di antara alisnya tidak hilang. 569. Apakah ini Gunung Linglong? Su Yun, yang berdiri di atas pedang terbangnya di langit, melihat kekejauhan dan bergumam. Di tengah awan dan kabut di kejauhan, ada puncak Gunung Raksasa. Gunung ini sangat besar dan tinggi, dengan bebatuan bergerigi di beberapa tempat, dan beberapa tempat sangat datar. Itu samar-samar terlihat di awan dan kabut, memberikan perasaan misterius. Su Yun tidak ragu-ragu, dia dengan tidak sabar menginjak pedang terbangnya dan bergegas maju, kecepatannya mencapai kecepatan tercepatnya. Berhenti. Saat dia terbang dengan cepat dan hendak mendekati Gunung Misterius yang abadi, sebuah suara tiba-tiba keluar dari bawah. Su Yun kaget, dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat dua sosok bergegas. Mereka adalah dua pria yang mengenakan kain blademas terungu. Mereka berdua mengenakan pedang panjang dan mahkota batu giyok. Mereka terlihat cukup bagus dan memiliki lencana yang sama di pinggang mereka. Dari pakaian mereka, sepertinya mereka berasal dari sekte atau kekuatan yang sama. Keduanya berdiri di depan Su Yun, mengukurnya, dan bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke Gunung Linglong? Ya, Su Yun segera menangkupkan tinjunya. Apakah kamu tidak tahu bahwa terbang dilarang di Gunung Linglong? Selain itu, harap biasakan diri Anda dengan aturan Gunung Linglong, patuhi adat istiadat di sini, dan jangan melangkahi aturan tersebut, jika tidak, akan membawa masalah yang tidak perlu bagi kedua belah pihak. Salah satu dari mereka berkata dengan serius. Saya mengerti. Tapi apa aturan Gunung Linglong? Mohon pencerahannya, kata Su Yun. Kami sangat sibuk, kami tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Orang lain berteriak. Saya memiliki salinan peraturan Gunung Linglong di sini. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 50 ribu koin yang dalam. Saat pria itu berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku kulit hitam dari dadanya dan menyerahkannya kepada Su Yun. 50 ribu koin yang dalam. Su Yun membuka matanya lebar-lebar, apa perbedaan antara ini dan mencuri. Rekan kultifator, apa yang kamu katakan salah? Penggarap roh berkata, lalu menarik Su Yun ke bawah, dan mereka bertiga mendarat di jalan pegunungan di bawah. Lihat. Pria itu menunjuk ke sebuah tablet batu besar di samping jalan pegunungan dan berkata. Su Yun menoleh, dan melihat ada lebih dari sepuluh kata besar yang terukir di loh batu. Gunung Linglong, mereka yang tidak terbiasa dengan aturan gunung tidak diizinkan masuk. Su Yun terkejut, siapa yang mengatur ini? Mendengar pertanyaan Su Yun, pria itu langsung marah, dan berteriak, kamu tidak perlu peduli siapa yang mengaturnya, menghabiskan 50 ribu koin untuk membeli buku ini, atau pergi, kamu tidak diizinkan memasuki gunung Linglong. Oh, Su Yun memutar matanya, dan berkata, mungkinkah kalian berdua yang melakukannya? Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kita bisa memiliki otoritas seperti itu? Kata seseorang dengan cemas, suaranya agak panik. Melihat itu, Su Yun sedikit mengerti. Aturan gunung Linglong harus diikuti, tapi aturannya sudah mati. Jika seseorang ingin mengikuti mereka, setidaknya mereka harus memberitahu mereka apa aturannya. Namun, mereka berdua tidak hanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka bahkan menggunakan kekuatan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ini terlalu tidak etis. Kemungkinan besar, apa yang didirikan di sini adalah aturan gunung Linglong, dan bukan tablet batu yang terlihat seperti pemberitahuan. Itu kemungkinan besar dilakukan oleh mereka berdua. Jika itu adalah hari biasa, dia akan membayar 50 ribu koin yang dalam, lagi pula, itu tidak banyak, lebih penting untuk bertemu orang tuanya, tetapi dia tidak memiliki koin 50 ribu yang dalam padanya, meskipun pertempuran di Lembah Bunuh Diri telah membuatnya kaya dalam semalam, uangnya ada di tangan Hei Yu, dan dia tidak menariknya, jadi tentu saja sulit baginya untuk membayar uang itu sekarang. Bisakah Anda memberi saya diskon? Su Yun berpikir sejenak dan bertanya. Aku tidak bisa memberimu buku ini bahkan jika itu kehilangan satu koin pun. Tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi. Ria itu sangat bertekad. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Apa itu? Apakah kamu tidak punya uang? Jika Anda tidak punya uang, cepatlah dan kembali. Jangan buang waktu kita. Ria itu mendengus. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana jika aku menerobos masuk ke Gunung Linglong? Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka saling memandang dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Menyerobot ke Gunung Linglong. Hahaha. Apakah kepalamu patah? Hahaha. Jika kamu memiliki kemampuan, maka menerobos masuk. Kamu tidak tahu aturannya dan kamu masih ingin memasuki Gunung Linglong. Hahaha. Anda harus tahu bahwa begitu Anda melakukan ini, Anda akan menyinggung semua penggarap roh yang bercokol di Gunung Linglong. Jika Anda memiliki kemampuan sebanyak itu, saya akan membiarkan Anda masuk kapan saja. Hahaha. Keduanya tertawa berlebihan. Suara mereka sangat menusuk telinga, menyebabkan mereka yang mendengarnya menjadi geram. Karena itu masalahnya, maka panggil atasanmu. Suara Suyun menjadi tenang. Apakah menurutmu orang-orang di atas kita adalah orang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau? Pria itu mendengus dan berkata dengan sangat jijik. Tapi di detik berikutnya, Suyun bergerak. Dia mengangkat tinjunya, dan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, itu menabrak wajah pria itu. Bang. Suara teredam terdengar, dan pria itu terbang puluhan meter ke belakang, menabrak tanah dengan keras. Sudut mulut dan hidungnya berlumuran darah, dan dia merangkak dengan wajah penuh keheranan, dan menatap Suyun dengan kaget. Beraninya kamu. Orang lain segera menjadi marah, dia mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan menusuk ke arah Suyun, beraninya kau bersikap begitu kejam di sini, lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran. Makan pedangnya. Pedang datang menghancurkan, dan tubuh pedang meledak dengan beberapa semburan pedang Ki, auranya sangat kuat. Tapi di detik berikutnya, pergelangan tangan orang itu mengalami pukulan berat, Ki yang dalam di tubuhnya mengendur, dan kekuatannya runtuh. Pedang di tangannya jatuh, dan serangan itu langsung dibubarkan. Melihat itu, tangan Suyun tanpa sadar menabrak pergelangan tangannya. Kecepatan seperti itu. Saat ini, kultifasi Suyun berada di alam master roh langit, dan setelah menelan getah pohon dunia, kekuatannya meningkat secara eksplosif, bagaimana mungkin dua pembudidaya guru roh kelas sembilan ini melawannya. Keduanya langsung dikalahkan, dan segera mengerti bahwa kekuatan orang ini tidak biasa, tapi bagaimana mungkin harga diri mereka membuat mereka menundukkan kepala ke Suyun dengan begitu mudah. Tunggu saja, dasar orang tercelah. Saat instruktur kepala kita datang, dia pasti akan memberimu pelajaran. Keduanya tidak berani bertarung langsung. Mereka bergegas berdiri dan berlari mendaki gunung dengan tergesa-gesa. Aku akan menunggumu. Teriak Suyun. Keduanya mengutuk sepanjang jalan, berteriak sambil berlari, dan dengan cepat menghilang ke gunung. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sekelompok penggarap roh berpakaian ungu dengan pedang dipinggang mereka dengan cepat bergegas. Meskipun gunung linglong melarang terbang, mereka terbang mendekati tanah, dan kecepatan mereka tidak lambat. Sekelompok orang bergegas mendekat, dan saat melihat Suyun, mereka langsung mengepungnya. Siapa yang membuat masalah? Seorang pria parubaya dengan kumis berteriak keras. Orang ini, instruktur, orang ini mengaku tidak mengetahui aturan gunung linglong, dan menolak untuk mendengarkan penjelasan kami. Dia bersikeras menerobos masuk ke gunung linglong, dan ketika kami menolak, mereka menyerang dan melukai kami. Penggarap roh dengan hidung berdarah berteriak tidak sabar. Apakah begitu? Mendengar itu, wajah instruktur kepala dipenuhi amarah, sepasang matanya yang bermartabat menatap lurus ke arah Suyun, siapa kamu? Beraninya kamu? Apa kamu tidak tahu di mana ini? Aku tahu. Jika aku tidak tahu, kenapa aku datang ke sini? Suyun berkata dengan acu tak acu, tapi sepertinya ada yang salah dengan kata-kata mereka, kan? Kapan saya tidak mau mendengarkan penjelasan Anda tentang aturan gunung? Hanya saja kalian ingin aku menghabiskan 50 ribu koin untuk membeli manual peraturan gunung di tanganmu. Jika saya tidak mau, kalian tidak akan membiarkan saya masuk. Hei hei, apakah ini termasuk tiket? Omong-omong, ada banyak sekte di gunung linglong, dari sekte atau kekuatan mana Anda berasal. Anda benar-benar mengambil tiketnya. Saya ingin tahu apakah sekte lain melakukan hal yang sama. Bukankah saya harus bertanya kepada mereka? Dengan mengatakan itu, wajah instruktur kepala menjadi jelek. Namun, dia tidak marah, juga tidak terkejut. Sepertinya dia tahu tentang biaya masuk, dan bahkan mungkin terlibat di dalamnya. Mereka yang tidak tahu aturan gunung linglong tidak diizinkan memasuki gunung, ini adalah aturan yang diam-diam disetujui oleh semua sekte gunung linglong. Jika Anda tidak tahu, makanya lah, jangan datang ke sini menimbulkan masalah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pria berkumis itu berteriak. Suyun terlalu malas untuk menyanyiakan kata-kata dengan sekelompok orang ini, dia segera mengeluarkan daun dewa yang diberikan Raja Rilem kepadaku, dan menunjukkannya kepada semua orang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah daun dewa yang diberikan Raja Rilem pada saya, nama saya Suyun, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan kali ini, siapapun yang menghalangi saya, akan melawan Tuan Rilem Wan Hua. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka langsung terkejut. Tuan Alam Wan Hua, Daun Dewa. Pria berkumis itu dengan hati-hati melihat daun emas misterius di tangan Suyun, jejak kecurigaan melintas di matanya, kamu adalah seseorang yang dikirim oleh Rilem Lord. Secara teori, iya. Lalu mengapa kamu datang ke sini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Cepat biarkan aku lewat. Kalau tidak, aku akan segera kembali ke Rilem Tree dan melaporkan masalah ini ke Rilem Lord. Kata Suyun dengan nada serius. Dia tidak lagi ingin membuang waktu lagi dengan orang-orang ini. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah menemukan orang tuanya. Melihat ekspresi Suyun yang serius dan sepertinya tidak palsu, pria parubaya itu ragu-ragu. Daun jelek apa yang kamu bawa, dan mengatakan bahwa kamu berasal dari Rilem Lord. Siapa yang akan percaya ini? Saya bisa dengan santai menyulap segenggam daun emas, bukankah itu berarti saya juga dari Rilem Lord? Jangan tertawa terbahak-bahak, bocah bau, kamu jelas ingin masuk gunung, itu sebabnya kamu melakukan ini dengan sengaja, kan? Saat itu, penggarap roh di samping yang wajahnya berlumuran darah berteriak keras. Itu benar, jangan coba-coba membohongi kami. Bahkan jika Anda benar-benar memahami aturan gunung hari ini, kami tetap tidak dapat mengizinkan Anda masuk. Anda telah menyinggung sekte kami dengan melukai orang-orang kami. Jika kami membiarkan Anda masuk, bagaimana sekte pedang bintang teratai kami dapat membangun diri kami di masa depan? Penggarap roh lainnya mulai berteriak di bawah dorongan penggarap roh yang wajahnya berlumuran darah. Saat pria berkumis itu mendengar ini, hatinya yang goyah pun membuat keputusan. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu benar, bagaimana sekte pedang bintang teratai kita bisa mentolerir orang lain yang menginjak-injak kita. Saya tidak tahu apakah daun emas Anda asli atau tidak, tetapi Anda melukai orang-orang saya terlebih dahulu, jadi apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan Anda memasuki gunung. Anda bisa enya atau melawan kami. Pria berkumis itu juga memiliki kepercayaan diri. Bagaimanapun, dia melakukan ini dari sudut pandang sekte. Bahkan jika sesuatu terjadi, sekte itu akan melindunginya. Apa yang dia takutkan? Namun, dia sebenarnya tidak mau mengatakannya di dalam hatinya, tetapi bawahan di sekitarnya semuanya memiliki niat yang sama. Jika dia melawan mereka, dia takut bawahannya akan kecewa. Bagus. Ekspresi Suyun menjadi dingin, karena itu masalahnya, jangan sia-siakan nafasmu. Dengan mengatakan itu, Suyun mengeluarkan pedangnya. 570. Dentang. Dengung pedang yang jelas dan kuat bergema di seluruh gunung. Melihat sikap tegas Suyun, semua orang tidak bisa menahan dan perasaan marah. Ini jelas meremehkan semua orang. Beraninya kamu, sepertinya kamu berencana untuk melawan sekte pedang bintang trateku. Karena itu masalahnya, ayolah, jika kita tidak bergerak, maka sekte pedangku tidak akan bisa menyelamatkan muka. Hualalala. Suara pedang yang ditarik terdengar. Gelombang cahaya pedang tajam melintas di mata semua orang, membuat mereka sulit membuka mata. Kedua belah pihak siap bertarung. Instruktur Gu, apa yang terjadi? Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Saat suasananya tegang, sebuah suara tiba-tiba melayang dari jauh. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah biru lebar terbang di atas. Pria ini membawa pedang besar yang berat di punggungnya. Tubuhnya kokoh dan lebar, dan dia tampak setengah baya dengan ekspresi ramah. Ketika mereka melihat orang ini, semua orang terkejut. Setelah itu, pria berkumis dan orang-orang dari sekte pedang bintang trate semua membungkuk dan menangkupkan tinju mereka, dengan hormat memanggil, murid memberi hormat kepada pelindung king. Murid memberi hormat kepada pelindung king. Suara-suara itu berlanjut. Pelindung king. Suyun mengerutkan kening, dari kelihatannya, orang yang datang seharusnya adalah eksistensi tingkat tinggi di sekte pedang bintang trate. Dia menoleh untuk melihat orang itu, mencoba menganalisis ki mendalam yang sama-sama terlihat di tubuhnya untuk menentukan levelnya, tetapi sayangnya, ki mendalam pihak lain begitu indah sehingga membuat orang terkesiap takjub, tidak dapat menentukan levelnya. Setelah datang ke dunia bela diri tertinggi, semua orang yang dia lihat adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa. Jika bukan karena mengandalkan harta sihir yang kuat dan keberuntungan, Suyun tidak akan bisa hidup damai sampai sekarang. Bangun! Pria itu dengan cepat mendarat di depan instruktur dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, pelindung. Semua orang berdiri. Pelindung King menganggup pada Suyun, lalu berbalik untuk bertanya pada pria berkumis itu, Instruktur Gu, bukankah kamu sedang menjaga altar pedang? Mengapa kamu di sini? Apakah pemimpin sekte memiliki misi untukmu? Ini. Pria berkumis yang disebut Instruktur Gu memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Dia ragu-ragu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, itu adalah penggarap roh dengan wajah penuh darah yang berteriak. Pelindung King, bukan karena pemimpin sekte memiliki misi untuk Instruktur Gu, tetapi seseorang telah datang ke sini untuk menimbulkan masalah dan menghina sekte pedang bintang teratai saya. Setelah Instruktur Gu mendengar berita itu, dia segera bergegas ke sini. Pelindung King, lihat, orang ini, dia tidak hanya menghina sekte pedang bintang teratai kita sebagai sekte pedang kelas 3, dia bahkan melukai kita. Pelindung King, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Suara murid itu dipenuhi dengan air mata, seolah-olah dia telah dianiaya. Iya, Pelindung King, tolong tegakkan keadilan untuk kami dan lindungi reputasi sekte pedang bintang teratai. Pelindung King, tolong buat keputusan. Yang lain berteriak serempak, berteriak keras dan tidak sabar. Mendengar itu, Su Yun terkejut sesaat, dan kemarahan di hatinya membumbung tinggi. Sekelompok orang ini hanya berbaring dengan mata terbuka lebar, kapan dia pernah menghina sekte pedang bintang teratai. Omong-omong, dia bahkan tidak tahu bahwa ada sekte pedang di Gunung Linglong. Mengapa dia mempermalukan sekte yang tidak ada hubungannya dengan dia? Ketika Pelindung King mendengar ini, dia melihat ke arah Instruktur Gu, ekspresinya menjadi serius, dan bertanya, Instruktur Gu, Begitukah? Ini, Instruktur Gu ragu sejenak, lalu mengangguk, Ya, Ya. Melihat itu, Pelindung King terdiam lama, lalu berbalik dan menatap Su Yun. Dia tidak langsung marah, dan langsung menyerang Su Yun. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun. Saya King Wen Lu, pelindung kanan dari sekte pedang bintang teratai. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dia berbicara dengan sangat serius, dan sopan santunnya ada di tempatnya. Melihat itu, Su Yun pun membalas sapaannya, dan berkata, Saya Su Yun, dari Ultimate Martial World. Jadi itu Tuan Su Yun. King Wen Lu menganggukkan kepalanya, lalu bertanya dengan nada serius, Saya percaya bahwa guru telah mendengar apa yang dikatakan murid sekte saya, Bolehkah saya bertanya kepada guru, apakah yang mereka katakan benar? Su Yun mencibir beberapa kali, dan berkata, Bisakah kata-kata sekelompok orang yang tidak tahu malu dan licik itu benar? Apa katamu? Kamu yang tak tahu malu dan licik? Kamu menghina sekte pedang bintang teratai kita lagi. Ini tidak bisa dimaafkan. Instruktur gudan yang lainnya geram. Namun, King Wen Lu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak mengatakannya lagi. Dia memandang Su Yun dengan serius dan bertanya, Mengapa kamu datang ke Gunung Linglong? Orang tua saya ada di gunung, saya datang ke sini untuk mencari mereka, tetapi ketika saya hendak memasuki gunung, saya bertemu dengan sekelompok murid yang baik dari sekte pedang bintang teratai Anda. Heh, menggunakan aturan gunung, dengan paksa mengumpulkan biaya perjalanan, jika tidak membayar, tidak bisa masuk gunung. Apa? Apakah Gunung Linglong ini milik sekte pedang bintang teratai Anda? Su Yun mendengus. Mendengar itu, King Wen Lu mengerutkan kening, Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Tanyakan saja pada orang-orangmu. Su Yun mendengus. Ketika instruktur gudan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung berkeringat dingin dan buru-buru berkata, Omong kosong apa yang kamu semburkan? Omong kosong, apa? Mungkinkah menggunakan aturan gunung untuk mengumpulkan biaya perjalanan 50 ribu koin yang dalam adalah sesuatu yang saya buat? Su Yun berteriak, dan langsung memberitahu mereka semua yang telah terjadi. Dia tidak semalu orang-orang ini, menambahkan minyak dan cuka, dan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Mendengar itu, wajah serius King Wen Lu mulai menjadi serius, dan saat Su Yun selesai berbicara, wajahnya, yang bisa dianggap lumayan untuk dilihat, menjadi sangat suram. Instruktur Gu, apa yang dia katakan itu benar? Pelindung King, apakah kamu percaya kata-katanya, atau kamu percaya kata-kata kami? Instruktur Gu buru-buru bertanya. Ini. King Wen Lu berada dalam dilema. Jika dia benar-benar ingin membantu, sebagai pelindung sekte pedang bintang teratai, dia secara alami harus melindungi orang-orang di sekte tersebut, tetapi dia tidak bodoh. Dari kelihatannya, ini seharusnya pertama kalinya Su Yun datang ke Gunung Linglong, dan dia datang sendirian, bagaimana dia bisa menghina sekte pedang bintang teratai tanpa alasan. Kemungkinan besar karena orang-orang di sekte itu sombong dan lalim, memprovokasi orang lain. Namun, tidak ada pihak yang memiliki bukti yang meyakinkan, jadi dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tetapi pada saat ini, King Wen Lu tiba-tiba melihat sekilas sesuatu dari sudut matanya. Dia dengan cemas mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan di depan Su Yun, menundukkan kepalanya, dan menatap tangan Su Yun, wajahnya penuh keterkejutan. Tuan Su Yun, apa ini? King Wen Lu bertanya dengan cemas. Daun Dewa. Su Yun mengangkat tangannya, dan melambaikan daun emas di depan King Wen Lu, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu diberikan oleh Rilem Lord, sayang sekali orang-orang ini tidak mengenali daun dewa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu, jika saya tidak bisa pergi ke Gunung Linglong hari ini, saya hanya bisa kembali ke Rilem Tree, dan memberitahu Rilem Lord tentang masalah ini. Bahkan sebelum saya memasuki gunung, saya menemui halangan dari sekte pedang bintang teratai, aku, Su Yun, bisa dianggap sial. Mendengar itu, wajah King Wen Lu langsung memuti, dia menatap daun di tangan Su Yun sejenak, lalu dengan cemas mundur beberapa langkah, menangkupkan tinjunya, dan dengan hormat membungkuk tiga kali ke arah Su Yun, dan dengan cemas berteriak, Tuan Su Yun, tolong jangan marah, murid-murid sekte ini berpandangan pendek, dan tidak mengenali objek ilahi ini, mohon maafkan saya, Tuan Su Yun, mohon maafkan saya, masalah ini semua adalah kesalahan pedang bintang teratai saya sekte, tolong maafkan saya, saya akan segera membawa Anda ke gunung. Segera membawa Anda ke gunung. Gerakan King Wen Lu sangat saleh dan ekspresinya ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Melihat reaksinya, Su Yun langsung bingung. Apa yang sedang terjadi? Para murid dari sekte pedang bintang teratai bahkan lebih bingung. Mengapa pelindung King terlihat seperti telah melihat leluhurnya? Apakah ada kebutuhan untuk ini? Pelindung King, ada apa? Orang ini memprovokasi sekte pedang bintang teratai kita, kenapa kamu? Instruktur Gu tidak mengerti. Namun, King Wen Lu mendengus dingin, dan berkata dengan marah, kamu hal yang sembrono, kamu telah melukai sekte pedang bintang teratai kita kali ini. Ini adalah daun dewa pohon rilem, hanya ada lima dari mereka. Mereka adalah harta dari rilem lord, mereka sangat mistis, dan biasanya tidak akan diberikan kepada orang lain. Agar tuan ini memiliki barang ini, dia harus memiliki hubungan dekat dengan tuan rilem, dan karena dia adalah seseorang yang dekat dengan tuan rilem, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Jika tuan ini melampiaskan amarahnya pada sekte pedang bintang teratai hari ini, kalian semua akan menjadi pendosa dari sekte pedang bintang teratai. Cepat dan berlutut, bersujud kepada tuan dan akui kesalahanmu. Begitu dia melaporkan ini kepada rilem lord, jiwa kita semua akan hancur, dan kita akan menjadi pupuk bagi rilem tree. Hah? Ketika instruktur Gudan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Otak mereka dalam keadaan linglung. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Teriak King Wenlu. Tubuh semua orang gemetar, dan dengan bunyi gedebuk, mereka semua berlutut. Tuan, tolong, tolong maafkan kami, kami, kami gagal mengenali Anda, tolong, tolong jangan marah, kata instruktur Gud dengan mulut bergetar. Meskipun banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung makhluk yang kuat saat melihat ekspresi Wenlu. Suyun melihat situasinya, dan baru bereaksi setelah beberapa saat. Tampaknya penguasa alam memiliki banyak pengaruh di alam Wan Hua, dan orang-orang dari sekte pedang bintang teratai sangat takut padanya. Lumayan, lumayan, dengan daun ini, akan lebih mudah untuk tinggal di gunung linglong. Suyun berpikir. Melihat orang di depannya, dia menggosok dagunya, memutar matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin aku memaafkanmu. Huff, apakah sesederhana itu? Anda bahkan tidak mengenali daun ilahi dari Rilem Lord, apakah Anda pikir Anda dapat mengabaikan Rilem Lord yang berdiri di depan Anda? Bagaimana saya berani? Bagaimana saya berani? King Wenlu buru-buru berkata. Instruktur gudan yang lainnya semua setuju, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Kurasa kau tidak berani. Suyun berkata, awalnya, saya telah merencanakan untuk segera kembali ke Rilem 3 untuk menjelaskan masalah ini kepada Rilem Lord, tetapi karena pelindung King ini ada di sini, demi dia, saya tidak akan kembali untuk saat ini. Terima kasih, tuanku, King Wenlu berkata dengan gembira. Namun, tidak mungkin menyelesaikan masalah ini begitu saja. Suyun dengan cepat menambahkan. Wajah bahagia King Wenlu langsung membeku. Setelah beberapa saat, dia buru-buru bertanya, lalu, tuanku, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sangat sederhana. Suyun menyimpan daun dewa, dan berkata dengan acu-ta'acu, saya ingin sekte pedang bintang teratai Anda segera mengirimkan semua murid Anda, dan menemukan dua orang untuk saya. Kedua orang ini berada di Gunung Linglong. Tapi orang tua-tuan. Itu benar. Bagaimana dengan nama ayah dan ibumu? Su Sentian, Sen Suek Sue, kalian berdua segera cari dia. Jika kalian punya berita, segera beritahu aku, mengerti. Teriak Suyun. Aku akan segera memberikan perintah. King Wenlu buru-buru berkata.